Halo para pecinta Battle True Defense, dimanapun kalian berada, udah siap kancut dong dengan perjalanan Mang Ooyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Kewilah kita kancutkan perjalanan Mang Ooyan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini mengajak beberapa orang dari klan Dewa Api Kuno untuk menuju ke Team Fearless. Begitu sampai tiga orang dari Team Fearless pada saat ini merasa sedikit tergejut melihat Team Fearless yang pada saat ini sedang duduk melingkar. Di tengah-tengah mereka pada saat ini ada dua sosok yang duduk bersila dan saling membelakangi. Ketiganya pada saat ini menyadari bahwa salah satu sosok yang sedang duduk bersila adalah Jiangya. Melihat tubuh Jiangya ini mata Zhou Chang'an pada saat ini sedikit menyipit. Ia benar-benar sedikit bingung dan melihat reaksi dari Zhou Chang'an. Xiaoyan pada akhirnya segera menjelaskan perlahan mengenai hal tersebut. Xiaoyan berkata bahwa Jiangya sudah mati dan tubuhnya benar-benar bagus. Oleh karena itu tubuh Jiangya ini seharusnya akan berguna dan bermanfaat bagi mereka sebaik mungkin. Ketiganya pun memandang ke arah dua sosok yang pada saat ini saling duduk membelakangi. Sosok yang satu adalah Nan Erming yang pada saat ini telah menerobos ke Doshan. Bersamaan dengan kekuatan dokinya yang meningkat, kekuatan spiritual Nan Erming tentu saja ikut meningkat. Pada saat ini kelompok Tim Fearless akan memisahkan jiwa Nan Erming dengan jiwa dari Raja Sisik Naga. Di dalam prosesnya hal tersebut membutuhkan kekuatan spiritual tinggi dan tentu saja Xia Zhenghui pada saat ini benar-benar berperan. Mereka membantu jiwa Raja Sisik Naga untuk berpindah ke tubuh barunya. Xia Zhenghui pada saat ini meletakkan tangannya di kelapan Nan Erming dan kekuatan spiritualnya segera melonjak. Setelah beberapa saat pada saat ini masih belum ada pergerakan dan Raja Sisik Naga segera bertanya apakah mereka masih belum bisa dipisahkan. Tentu saja jiwa mereka berdua telah terkurung untuk waktu yang lama dan proses ini benar-benar cukup sulit. Xia Zhenghui pada saat ini segera berkata bahwa mereka pada saat ini harus sedikit bersabar. Selain itu Xia Zhenghui juga khawatir mereka berdua akan terluka selama proses ini berlangsung. Jiwa Nan Erming mungkin akan sedikit lebih baik tetapi luka dari jiwa Raja Sisik Naga mungkin akan lebih serius. Singkatnya perpisahan jiwa ini benar-benar akan sangat menyakitkan dan mereka benar-benar harus menahannya. Raja Sisik Naga pun menggertakan gigi dan berkata jika begitu permasalahannya maka mereka harus segera memulainya. Xia Zhenghui pun tidak berkata apa-apa lagi dan pada saat ini segera memulai proses pemisahan jiwa. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini raungan menyakitkan dari kedua jiwa segera terdengar oleh Xia Zhenghui. Raungan ini adalah raungan jiwa dan hanya mereka yang memiliki kekuatan spiritual yang kuat yang bisa mendengarnya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih terus berbincang-bincang dengan orang-orang dari klan dewa api kuno. Zhou Chang'an pada saat ini sepertinya memiliki pertanyaan kepada Xiaoyan hingga pada akhirnya ia tidak bisa menahan diri. Zhou Chang'an segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia merasa kekuatan Xiaoyan hanyalah dosian bintang 5. Sementara itu Jiang'ya telah menembus dosian bintang 7 dan dengan celah seperti itu bagaimana saudara Xiaoyan mengalahkan mereka. Jin Chen Tao juga pada saat ini memiliki rasa penasaran dan menambahkan perkataan dari Zhou Chang'an. Jin Chen Tao berkata bahwa ia mendengar Jiang'ya ini bukan hanya dosian bintang 7 tetapi juga sudah berada di tahap menengah dosian bintang 7. Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut dan menatap ke arah tiga orang yang pada saat ini benar-benar tampak pemasaran. Terlebih lagi tim Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar sangat lemah jika dibandingkan dengan tim dari aliansi dosian. Xiaoyan pada akhirnya mengelah nafas dan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini sedikit malu untuk mengatakannya. Mereka hampir di kalahkan oleh tim dari aliansi dosian tetapi pada akhirnya tim fearless benar-benar beruntung. Dengan bantuan senior mereka, mereka pada akhirnya berhasil membantai orang-orang dari aliansi dosian. Xiaoyan pada saat ini tidak menyebutkan permasalahan warisan jari yang didapatkannya. Xiaoyan pada saat ini masih merasa harus berhati-hati jika ingin mengungkapkan perkara tersebut. Sementara itu Zhou Chang'an pada saat ini menganggukkan kelapanya setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Zhou Chang'an lanjut berkata bahwa saudara Xiaoyan benar-benar beruntung. Meskipun Zhou Chang'an berkata demikian tetapi dibuluk hatinya yang terdalam Zhou Chang'an menyadari pertempuran antara aliansi dosian dan tim fearless tidak sesederhana dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Zhou Chang'an menekan perasaannya sebelum akhirnya lanjut bertanya kepada Xiaoyan lalu apa rencana saudara Xiaoyan selanjutnya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan sedikit merenung sebelum akhirnya balik bertanya. Xiaoyan bertanya apakah yang dimaksud oleh saudara Zhou Chang'an adalah rencana untuk memasuki ilusi ketiga. Zhou Chang'an pun menggelengkan kelapanya dan tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa maksudnya adalah apakah rencana saudara Xiaoyan setelah kontes 10.000 alam. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera teringat apa yang dikatakan oleh Bin Chan sebelumnya. Hati Xiaoyan tentu saja tersulut dan Xiaoyan pada saat ini memikirkan alam dewa darah. Xiaoyan menyadari bahwa Xiaoyan harus kembali secepat mungkin setelah kompetisi 10.000 alami ini. Pada akhirnya Xiaoyan segera berkata bahwa Xiaoyan tidak memiliki rencana apapun. Xiaoyan pada saat ini masih memiliki permasalahan di alamnya sendiri. Ada alam tingkat menengah yang berkonflik dengan Xiaoyan oleh karena itu Xiaoyan harus menyingkirkan mereka terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut Zhou Chang'an pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya lanjut berbicara kepada Xiaoyan. Zhou Chang'an berkata bahwa saudara Xiaoyan telah membunuh tim dari aliansi Doshian. Oleh karena itu Zhou Chang'an khawatir manajemen puncak dari aliansi Doshian tidak akan membiarkan Xiaoyan pergi begitu saja. Mengapa saudara Xiaoyan tidak bergabung dengan klan dewa api kuno mereka? Klan dewa api kuno memiliki beberapa aliansi dunia tingkat tinggi dan aliansi Doshian pasti tidak akan melakukan sesuatu yang sembarangan kepada saudara Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zhou Chang'an. Xiaoyan menyadari bahwa permasalahan yang disebutkan barusan memang agak serius. Xiaoyan sudah bisa merasakan kekuatan dari aliansi Doshian melalui Jiangya dan yang lainnya dan tentu saja Xiaoyan harus berhati-hati. Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak ingin membebani pihak lain. Xiaoyan sudah sangat bersyukur karena King Zi bisa menerima kedua anaknya sebagai muridnya. Sekarang klan dewa api kuno akan mengambil resiko untuk melindungi Xiaoyan dan Xiaoyan tidak bisa menerima hal tersebut. Xiaoyan pada akhirnya segera mengucapkan terima kasih kepada Zhou Chang'an atas semua kebaikannya. Xiaoyan lanjut berkata bahwa ia tahu aliansi Doshian benar-benar sangat kuat dan ini juga merupakan hal yang sangat beresiko. Meskipun Xiaoyan pada saat ini tidak kuat tetapi Xiaoyan tidak ingin melibatkan orang lain karena keselamatannya sendiri. Semua permasalahan ini disebabkan oleh Xiaoyan oleh karena itu sungguh sangat sial Xiaoyan benar-benar harus melawannya sendirian. Perkataan Xiaoyan ini seketika membuat Zhou Chang'an dan yang lainnya sedikit terkejut. Secara logika Xiaoyan tidak memiliki alasan untuk menolak mereka. Terlebih lagi tanpa bantuan dari kekuatan alam Dewa Api Kuno, Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari bintang Hongmang. Pada akhirnya Zhou Chang'an pada saat ini segera teringat perkataan dari kepala klan King Xi. Ia lanjut berkata kepada Xiaoyan bahwa semua ini juga telah diatur oleh pemimpin klan Dewa Api Kuno. Jika Xiaoyan dalam bahaya maka mereka akan mencoba yang terbaik untuk membantu Xiaoyan. Xiaoyan tentu tahu betapa kuatnya aliansi Doshan dan pada saat itu mereka dari klan Dewa Api Kuno akan langsung keluar untuk menolong Xiaoyan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera teringat perkataan dari Qijun dan Qijun. Xiaoyan pada akhirnya segera berterima kasih kembali kepada Zhou Chang'an atas tawarannya. Xiaoyan pada akhirnya segera lanjut menjelaskan bahwa sebelum Xiaoyan mengikuti kompetisi, Qijun dan Qijun telah mengatakan selama Xiaoyan bisa memenangkan kejuaraan maka mereka akan menjaga Xiaoyan tetap aman. Oleh karena itu mereka pada saat ini tidak perlu khawatir karena Xiaoyan pada saat ini memiliki rencana sendiri. Terlebih lagi pada saat ini juga Xiaoyan telah setuju untuk bergabung dengan kuil kuno. Setelah mendengar nama ini baik Zhou Chang'an, Jing Chen Tau dan Wei Kai semuanya berseru pada saat yang sama. Ketiganya tanpa sadar menggumangkan nama kuil kuno sementara Xiaoyan pada saat ini mengangguk. Xiaoyan juga sedikit terkejut dan tidak menyangka reaksi mereka bertiga pada saat ini benar-benar terkejut. Sementara itu pada saat ini Zhou Chang'an segera berkata bahwa ia telah mendengar beberapa legenda tentang kuil kuno. Dikatakan bahwa bahkan aliansi dosian tidak dapat mengalahkan kelompok mereka. Itu adalah kekuatan yang sangat tidak jelas dan kuat dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Zhou Chang'an pada saat ini menggelengkan kelapanya dan ia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan dan yang lainnya sudah memiliki pendukung yang kuat di belakang mereka. Zhou Chang'an pun lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka pada saat ini ia merasa lega. Dengan begitu maka ia akan bisa memberikan penjelasan kepada tetua King Zi ketika ia kembali. Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya dan tersenyum mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zhou Chang'an. Xiaoyan berpikir jika saja Zhou Chang'an menyadari bahwa alam bawah juga pada saat ini mendukung Xiaoyan. Sepertinya Zhou Chang'an benar-benar akan terengangah dan benar-benar kembali dipenuhi dengan keterkejutan. Xiaoyan pada akhirnya kembali menanggukkan tangannya dan mengucapkan terima kasih atas kebaikan mereka. Setelah Xiaoyan menyelesaikan permasalahan ini Xiaoyan juga pasti akan datang ke klan Dewa Api Kuno untuk berkunjung. Zhou Chang'an pada akhirnya menanggukkan tangannya dan mengangguk dan berkata jika begitu permasalahannya mereka tidak akan mengganggu Xiaoyan lagi. Mereka berharap saudara Xiaoyan akan bisa mengatasi semua rintangan dan memenangkan tempat pertama di dalam kompetisi. Mungkin juga pada saat itu mereka harus bertarung satu sama lain jika mereka benar-benar bertemu. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata jika waktunya tiba di antara mereka untuk bertemu, maka Xiaoyan mengharapkan belas kasihan dari para senior. Zhou Chang'an pun tersenyum sebelum akhirnya kedua belah pihak pada saat ini berpamitan dan kelompok dari klan Dewa Api Kuno segera pergi. Melihat kepergian dari klan Dewa Api Kuno, Xiaoyan pada saat ini merasa sedih di dalam hatinya. Tidak peduli apapun, Xiaoyan pada saat ini telah mengetahui kedua anaknya baik-baik saja dan hal itu merupakan penghiburan besar bagi psikologi Xiaoyan. Bersamaan dengan kepergian dari klan Dewa Api Kuno pada saat ini, Suizuer juga berjalan perlahan ke arah Xiaoyan. Sosoknya memandang Xiaoyan sambil menggertakkan gigi dan sebelum dapat ia berbicara, Xiaoyan pada saat ini telah menebak fikirannya dan segera mulai berbicara. Xiaoyan berkata kepada Suizuer bahwa Suizuer tidak perlu mempermasalahkan permasalahan ini. Suizuer pada saat ini bisa mencari reinkarnasi dari ayahnya. Suizuer tidak perlu berpartisi sapi dalam kompetisi berikutnya dan Xiaoyan berharap Suizuer akan menemukannya. Mendengar hal tersebut, Suizuer pada saat ini sedikit terdiam dan menekan perasaannya. Suizuer pada akhirnya segera mengucapkan terima kasih banyak kepada Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini tersenyum. Pada akhirnya Suizuer segera mengucapkan selamat tinggal kepada Xiaoyan dan pergi meninggalkan kelompok dari tim Fearless. Dengan kepergian semua orang pada saat ini di antara tim Fearless, Xiaoyan adalah orang yang terkuat. Setelah itu ada Long Yi yang merupakan dosian bintang 3 dan juga Ding Yue yang merupakan dosian bintang 3. Ada dua orang dosian bintang 3 di tim Fearless dan dengan kekuatan ini kelompok Xiaoyan cukup kuat. Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini tahu bahwa kekuatan ini masih kurang untuk berhadapan dengan orang-orang alam tingkat tinggi di ilusi berikutnya. Selain itu, Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar harus meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan menyadari bahwa mereka harus pergi pada saat ini karena tujuan Xiaoyan sesungguhnya adalah jantung api. Xiaoyan pada saat ini benar-benar membutuhkan kekuatan dari jantung api. Selain dapat meningkatkan kekuatan, Xiaoyan juga membutuhkannya untuk meningkatkan senirah pagoda pemurnian. Xiaoyan pada akhirnya memantapkan pendiriannya sebelum akhirnya kembali menoleh ke arah proses pemisahan jiwa Raja Sisik Naga dan Nan Erming. Prosesnya masih berjalan dan Xiaoyan pada saat ini melirik ke arah Kiyu-Kiyu yang terbungkus di dalam telur. Xiaoyan memeriksa telur dari Kiyu-Kiyu ini dan merasakan bahwa aura dari Kiyu-Kiyu pada saat ini stabil. Namun tak lama retakan segera terjadi sebelum akhirnya sebuah lubang segera tercipta. Semua orang pada saat ini memperhatikan lubang yang tercipta dari telur Kiyu-Kiyu hingga pada akhirnya seonggok tangan kecil segera keluar. Semua orang pada saat ini bingung melihat tangan kecil yang keluar dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Langtian pada saat ini segera maju dan segera menyadari apa yang harus ia lakukan. Langtian pada akhirnya segera memberikan banyak pil ke atas tangan tersebut hingga pada akhirnya tangan tersebut dengan cepat meraih pil dan memasukkannya ke dalam telur. Semua orang seketika segera menyadari bahwa tampaknya Kiyu-Kiyu pada saat ini membutuhkan asupan makanan yang cukup. Bersamaan dengan semua orang yang menyadari hal tersebut pada saat ini tangan kecil tersebut kembali terulur keluar cangkang telur. Semua orang pada saat ini terkejut karena Kiyu-Kiyu benar-benar masih membutuhkan banyak pil. Pada akhirnya Langtian pada saat ini segera mengeluarkan semua pil yang ia miliki. Namun tak lama setelah tangan tersebut mengambil pil yang diberikan oleh Langtian tangan tersebut kembali terulur. Langtian benar-benar terkejut karena jumlah ini benar-benar lebih banyak daripada yang biasa dikonsumsi oleh Kiyu-Kiyu. Xiaoyan juga pada saat ini sedikit terkejut dan pada saat yang bersamaan semua orang bisa merasakan aura dari Kiyu-Kiyu pada saat ini telah meningkat. Xiaoyan juga menyadari bahwa Kiyu-Kiyu pada saat ini benar-benar membutuhkan banyak asupan. Pada akhirnya baik Xiaoyan dan Langtian pada saat ini segera mengeluarkan semua pil yang mereka miliki. Setelah banyaknya pil yang pada saat ini dirayu oleh tangan kecil tersebut pada akhirnya tangan itu pun tidak lagi keluar. Semua orang pada saat ini menunggu dan berpikir apakah sosok Kiyu-Kiyu pada saat ini akan segera bangkit. Namun pada saat ini retakan dan bolongan di telur kembali tertutup. Semua orang seketika menyadari tampaknya Kiyu-Kiyu pada saat ini benar-benar masih membutuhkan waktu untuk tidur. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya kembali memasukkan telur tersebut ke dalam cincin penyimpanan. Xiaoyan pada akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah pemisahan jiwa di antara Raja Sisik Naga dan Nanerming. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini piringan pusat juga tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan suara menderu. Ledakan pada saat ini segera terjadi dan seluruh langit segera menampilkan lubang yang besar. Piringan pusat pada saat ini seolah-olah tersedot dengan kekuatan yang sangat kuat. Piringan pusat ini pada akhirnya segera terbang dengan kecepatan yang benar-benar sangat cepat. Saking cepatnya kecepatan dari piringan tersebut semua orang di sekitar pada saat ini tidak bisa merasakan bahwa mereka sedang terbang. Semua orang pada saat ini hanya bisa merasakan kegelapan yang berada di sekitar dan mereka menyadari bahwa mereka pada saat ini sedang diteleportasi. Piringan pusat ini terus terbang di tengah kegelapan dan tampaknya membutuhkan banyak waktu untuknya sampai ke tujuan. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih memperhatikan proses pemisahan jiwa Raja Sisik Naga dengan Nan Erming. Prosesnya pada saat ini berlangsung dengan lancar. Kedua jiwa pada saat ini dipisahkan dan tubuh dari Nan Erming pada saat ini segera terjatuh pingsan. Sementara itu jiwa dari Raja Sisik Naga pada saat ini terlihat melayang membentuk seekor sosok naga kecil. Xia Zhenghui pada saat ini tidak membuang-buang banyak waktu dan segera mengendalikan jiwa dari Raja Sisik Naga. Jiwa ini pun segera dimasukkan ke dalam tubuh dari Jiangya. Tubuh dan bibir yang awalnya tidak berdarah pada saat ini berubah menjadi berwarna merah dan pada saat ini nafas segera keluar dari hidungnya. Xia Zhenghui pun pada saat ini mengelah nafas dan berkata bahwa semua prosesnya pada saat ini telah selesai. Semua orang melihat pemandangan ini dan mengelah nafas lega. Namun Raja Sisik Naga yang mendapatkan tubuh baru pada saat ini tidak segera terbangun. Sosoknya pada saat ini mengalami koma dan masih belum terbangun. Sementara itu Nan Erming tampaknya baik-baik saja dan setelah beberapa saat Nan Erming pada akhirnya terbangun. Tetapi Raja Sisik Naga pada saat ini masih dalam keadaan koma. Xiaoyan pada saat ini tampak benar-benar tidak berdaya dan bertanya kepada Xia Zhenghui kapankah Raja Sisik Naga akan bangun. Xia Zhenghui pun memandang ke arah Raja Sisik Naga merenung sejenak sebelum akhirnya mulai segera menjelaskan. Xia Zhenghui berkata bahwa jiwanya sangat istimewa dan berbeda dari semua jiwa yang pernah Xia Zhenghui lihat. Meskipun tubuh kaca ini cukup kuat tetapi jiwa dari Raja Sisik Naga bahkan lebih kuat. Keduanya tidak berada pada level yang sama oleh karena itu hal ini sulit untuk disatukan. Namun pada saat ini Xia Zhenghui telah membuat ilusi untuk Raja Sisik Naga. Selama Raja Sisik Naga bisa bertahan dalam ilusi ini Xia Zhenghui berpikir orang yang lebih kuat di dalam tim ini akan segera muncul. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih dipenuhi dengan rasa khawatir dan segera bertanya seberapa yakinkah Xia Zhenghui. Xia Zhenghui pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa semua itu tergantung kepada kemauan dari Raja Sisik Naga. Namun semakin lama ia bisa bertahan di dalam ilusi maka hal tersebut akan semakin baik baginya. Tetapi jika ia gagal untuk bangun setelah 15 hari maka ia tidak akan pernah kembali bisa bangun. Mendengar jawaban dari Xia Zhenghui semua orang pada saat ini tidak bisa menahan keringat dingin yang menetes. Jika Raja Sisik Naga tidak terbangun dalam 15 hari maka jiwanya benar-benar akan terpenjara selamanya di dalam ilusi. Sementara itu pada saat ini di ruang gelap piringan pusat masih tetap stabil seolah-olah tidak pernah berpindah ke tempat lain. Setelah menunggu selama 10 hari seberkas cahaya pada akhirnya muncul di ujung kegelapan. Kegelapan di hadapan semua orang pada saat ini dengan cepat surut dan yang muncul di hadapan semua orang adalah 10 cermin. Semua orang seketika menyadari sepertinya 10 cermin ini segera mengarahkan mereka ke tempat yang berbeda. Banyak tim yang pada saat ini memikirkan akan masuk ke cermin mana pada saat periode berikutnya. Banyak tim yang pada saat ini segera masuk ke dalam cermin yang berbeda. Sementara itu di sisi lain setelah 10 hari berlalu masih belum ada tanda-tanda dari Raja Sisik Naga yang akan bangun. Namun pada saat ini sudah waktunya bagi tim Fearless untuk pergi dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar memiliki keputusasaan. Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa memasukkan Raja Sisik Naga ke dalam cincin penyimpalan luar angkasa. Pada saat yang bersamaan tim Sikis yang dipimpin oleh Lingfei dan Feng Chan juga pada saat ini menyapa Xiaoyan sebelum akhirnya masuk ke cermin ketiga. Di belakang mereka ada banyak tim yang menunggu untuk melihat bagaimana tim kuat ini akan memilih cermin. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah ke 10 cermin. Bersamaan dengan hal tersebut gambar api segera muncul di tangan Xiaoyan dan setelah menyapu di antara 10 cermin. Ketika Xiaoyan menghadap cermin ke 9 Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan adanya perbedaan suhu yang meningkat. Mata Xiaoyan bersinar terang karena tujuan Xiaoyan datang ke sini adalah untuk jantung api. Karena gambar ini merespon tentu saja Xiaoyan akan memilih cermin ke 9 tempat di mana jantung api yang menurut Duki peringkat ke 6 berada. Xiaoyan pada akhirnya berkata perlahan bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi. Xiaoyan pun perlahan menuju ke cermin ke 9 diikuti dengan kelompok tim Fearless. Banyak tim yang pada saat ini melihat ke arah tim Fearless dan memutuskan untuk tidak masuk ke pintu ke 9. Namun meskipun begitu banyak tim yang pada saat ini juga berniat untuk mengikuti kelompok Xiaoyan. Pada saat yang bersamaan pada saat ini tim dari alam dewa api kuno juga menatap ke arah cermin ke 9. Di tangan Zhou Chang'an pada saat ini juga terlihat gambaran api yang persis sama dengan milik Xiaoyan. Zhou Chang'an pada saat ini tersenyum pahit dan segera berkata sepertinya pesaing ini cukup rumit. Sebagai anggota dari kelompok dewa api kuno tentu saja secara alami mereka memahami jalan api. Selain itu mereka juga telah memiliki jantung api peringkat ke 4 dan tentu saja mereka sangat tertarik pada jantung api. Pada akhirnya kelompok dari dewa api kuno pada saat ini segera memasuki cermin yang dimasuki oleh kelompok Xiaoyan. Melihat orang-orang dari klan dewa api kuno ini memasuki cermin yang sama dengan Xiaoyan. Banyak orang yang awalnya ingin mengikuti jejak Xiaoyan pada saat ini benar-benar mengurungkan niatnya untuk masuk ke cermin ke 9. Bagaimanapun tim Fearless adalah tim yang kuat ditambah dengan kekuatan dari klan dewa api kuno. Jika keduanya membentuk aliansi maka mereka benar-benar tidak akan bisa terkalahkan. Pada akhirnya banyak tim pada saat ini segera memasuki cermin lain setelah memutuskan untuk tidak mengikuti Xiaoyan dan klan dewa api kuno. Bersamaan dengan semua tim yang telah memasuki cermin pada saat ini ada satu tim yang masih memperhatikan cermin ke 9. Tim ini adalah tim yang dipimpin oleh Gengping dan Gengping pada saat ini mengerutkan kening. Ekspresi muram yang tidak pernah terlihat di wajah Gengping pada saat ini segera tertampilkan. Seorang di belakang Gengping pada saat ini segera bertanya apakah mereka pada saat ini ingin mengikuti. Klan dewa api kuno tampaknya sangat bersahabat dengan tim Fearless dan hal itu sangat merugikan krompok mereka. Gengping pada akhirnya dengan wajah suram segera berkata bahwa mereka pada saat ini harus mengikutinya. Mendengar hal tersebut orang-orang yang pada saat ini diberakan Gengping hanya bisa terdiam dan menganggaukan gelapnya mereka. Salah seorang di antara mereka pada akhirnya segera bertanya kepada Gengping apakah pemberadaan mereka pada saat ini sudah ditemukan. Menanggapi hal tersebut Gengping berkata bahwa orang-orang ini memang selalu berhati-hati. Tetapi meskipun begitu mereka pada saat ini harus tetap mengikuti di kelompok mereka. Gengping yakin kemungkinan besar benda tersebut ada di dalam tubuh orang ini. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini hanya mengangguk dan Gengping pada akhirnya memutuskan untuk segera masuk ke cermin ke sembilan. Sementara itu di sisi lain pada akhirnya sosok dari Team Fearless perlahan muncul setelah periode terdistorsi di ruang angkasa. Pada saat ini semua orang bisa melihat langit yang berwarna semrawut dengan hujan deras di atas kelapa. Hujan ini bukanlah hujan biasa melainkan hujan ungu yang penuh dengan sifat korosif. Ada juga banyak kayu di bawah kaki semua orang dan pada saat ini kayu tersebut benar-benar telah termakan oleh sifat korosif. Anggota dari Team Fearless pada saat ini semuanya memancarkan orijin abadi setelah menyadari adanya hujan korosif ini. Namun Xiaoyan pada saat ini segera menyadari sesuatu dan memerintahkan semua orang untuk jangan menggunakan orijin abadi. Sebaiknya mereka mengenakan baju besi dan mereka benar-benar harus merewati tanah beracun ini. Semua orang pada saat ini menganggup dan segera mengikuti instruksi yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Di ruang ini emosi akan menjadi sangat tertekan dan wajah semua orang pada saat ini benar-benar terlihat jelek. Xia Zhenghui dan Xiaoyan pada saat ini juga menemukan bahwa ada sesuatu yang salah di tempat ini. Hal ini sepertinya bisa mempengaruhi emosi dari setiap orang. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini merenungkan hal tersebut tiba-tiba di kolam di sekitar mereka terjadi ledakan. Kolam air berwarna ungu melonjak seperti air mancur dan tak lama kemudian sesosok muncul di atas kolam yang memancar. Kelompok Xiaoyan pada saat ini melihat mayat yang berterbangan di langit dengan kekuatan yang cukup kuat. Ada cahaya floresen di dalam ngarai dan Xiaoyan segera menyadari sesuatu. Xiaoyan berpikir sepertinya sosok-sosok ini adalah mayat yang dikendalikan oleh seseorang dari jarak jauh. Xia Zhenghui juga pada saat ini menganggukan kelapanya dan berkata bahwa sebaiknya mereka pada saat ini segera mencari penggunanya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan berkata kepada Xia Zhenghui bahwa mereka pada saat ini tidak perlu melakukan hal tersebut. Setelah Xiaoyan berbicara pada saat ini pikiran Xiaoyan segera bergerak. Awan guntur segera tercipta di langit dan pada saat ini Xiaoyan mendak mengeluarkan senjata badai. Awan petir dan guntur pada saat ini benar-benar menjadi semakin besar. Xiaoyan segera mengelurkan telapak tangannya dan petir pada saat ini segera mengalir ke tubuh Xiaoyan. Dalam sekejap mata Xiaoyan segera mendorong lengannya dan petir yang tak terhitung jumlahnya segera menyerang ke depan. Banyak hantu yang memiliki kekuatan dosian setara dosian bintang 2 pada saat ini benar-benar dihancurkan. Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera mengajak semua orang untuk bergegas maju. Xiaoyan dan yang lainnya bergegas menuju ke arah-ngarah yang berada di depan dan bersamaan dengan hal tersebut kekuatan spiritual yang kuat segera datang ke arah kelompok Xiaoyan. Tetapi meskipun begitu dengan adanya Xia Zhenghui dan Xiaoyan serangan tersebut tentu saja tidak akan berpengaruh. Serangan kekuatan spiritual ini dapat dengan mudah dibalikan oleh Xiaoyan. Pada akhirnya suara jeritan segera terdengar di kejauhan dan kelompok Xiaoyan segera menghampiri suara tersebut. Begitu sampai di ngarai Xiaoyan pada saat ini segera melihat sekeliling dan mulai membuka mulutnya. Xiaoyan segera berteriak jika ia ingin melarikan diri maka Xiaoyan tidak akan menunjukkan balas kasihan. Mendengar suara Xiaoyan ini sosok yang sebelumnya teriak kesakitan pada akhirnya segera menampakkan diri. Sosoknya segera berkata bahwa ia pada saat ini mengaku kalah. Semua orang pada saat ini menatap ke arah sumber suara dan mereka tergejut melihat seorang manusia pohon dengan kulit kayu di tubuhnya muncul di hadapan mereka. Namun di tengah-tengah ketergejutan ini Xiaoyan segera bertanya kepada sosok tersebut dimanakah tempat ini? Manusia pohon itu pun segera berkata bahwa tempat ini dulunya adalah alam kelas atas tetap entah bagaimana tempat ini bisa runtuh dan menjadi seperti sekarang. Xiaoyan pun mengerutkan kening sebelum akhirnya lanjut bertanya mengapa sosok tersebut menyerang kelompok Xiaoyan tanpa alasan. Manusia pohon itu pun segera berkata bahwa ia tidak memiliki pilihan. Tidak ada orijin abadi di sini dan ia harus membunuh orang untuk mendapatkan pil orijin abadi dari mereka. Jika ia tidak melakukan hal tersebut maka ia tentu saja akan mati di sini. Xiaoyan pun menganggulkan kelapanya dan lanjut berkata jika begitu permasalahannya mereka tidak akan membunuh sosok tersebut. Tetapi sosok tersebut harus memberitahukan beberapa informasi kepada kelompok Xiaoyan. Jika informasi tersebut berguna maka Xiaoyan akan memberinya beberapa pil orijin abadi sebagai hadiah. Mereka akan melupakan serangan yang baru saja dilesatkan oleh sosok tersebut jika ia benar-benar bisa membantu kelompok Xiaoyan. Mendengar hal tersebut manusia pohon itu pun seketika menghala nafas lega sebelum akhirnya menganggulkan kelapanya. Pada akhirnya Xiaoyan pun menanyakan beberapa hal kepada manusia pohon tersebut. Xiaoyan menganggulkan kelapanya setelah menyadari bahwa mereka pada saat ini berada di lembah seluas ribuan mil. Di luar lembah ini ada lautan dan konon katanya dibalik lautan tersebut ada sebuah daratan. Xiaoyan pun memperhatikan peta di mana lokasi peta ini sesuai dengan apa yang diceritakan oleh manusia pohon. Xiaoyan pada saat ini melihat tempat di mana jantung api berada. Jika diperhatikan dari tempat tersebut sepertinya jantung api tersebut berada di bawah laut. Xiaoyan pun sedikit mengerutkan kening dan merenung sejenak. Pada akhirnya Xiaoyan lanjut bertanya kepada manusia pohon apakah ia tahu apa yang berada di bawah laut. Begitu Xiaoyan menanyakan hal ini manusia pohon itu terdiam dan sedikit bergetar. Melihat keanehan dari manusia pohon seolah-olah ada yang disembunyikan Xiaoyan pada saat ini kembali bertanya. Namun ketika Xiaoyan menanyakan hal yang sama pada saat ini manusia pohon itu benar-benar kembali bergetar. Pada saat ini sosoknya seolah-olah sedang mengingat pemandangan yang mengerikan dengan mata yang dipenuhi ketakutan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini merasakan jejak dari manusia pohon ini yang seperti seorang manusia. Xiaoyan berpikir sepertinya makhluk ini sebelumnya adalah manusia dan telah menerima kekuatan kutukan. Kekuatan kutukan ini seperti kekuatan kutukan khusus yang sangat mirip yang dimiliki oleh Xia Zheng Hui. Pada akhirnya Xiaoyan segera berkata jika Xiaoyan tidak salah menebak seharusnya sosok manusia pohon ini sebelumnya adalah manusia. Jika begitu permasalahannya maka apa yang telah mengubah tubuhnya menjadi seperti ini. Mendengar perkataan Xiaoyan ini pada akhirnya manusia pohon itu pun segera berbicara dengan suara serak kepada Xiaoyan. Dengan gemetar ia pada saat ini segera berkata agar Tuhan semua pada saat ini segera pergi. Ada klan Hiu di laut di sana dan mereka benar-benar memiliki kutukan dan kutukan tersebut sangat kuat. Banyak tim yang telah pergi ke sana sebelum tim dari Tuhan tetapi tidak satu pun di antara mereka yang selamat. Ketika berbicara sampai di tahap ini manusia pohon itu pun seketika terdiam. Xiaoyan pun dengan penuh ketidaksabaran segera bertanya dan apa yang dimaksud oleh manusia pohon. Manusia pohon itu pun tampak murung dan merenung dan tampak ragu-ragu untuk menjelaskan. namun dibawa ancaman berulang-ulang dari Xiaoyan sosoknya pada akhirnya mulai berbicara. Manusia pohon itu pun berkata bahwa kontes 10.000 alam ini adalah penipuan besar. Begitu kata-kata ini keluar seluruh tim fearless pada saat ini benar-benar terdiam. Mata Xiaoyan juga sedikit menyipit dan menyadari bahwa tampaknya manusia pohon ini mengetahui beberapa rahasia. Xiaoyan pada akhirnya terus bertanya penipuan macam apa yang dimaksud oleh manusia pohon. Mendengar hal tersebut manusia pohon pada saat ini segera berkata bahwa ia akan menunjukkan jalannya kepada mereka. Tetapi mereka harus berjanji kepada manusia pohon bahwa mereka harus membiarkannya tetap hidup. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini merenung sejenak dan berpikir bahwa manusia pohon ini telah memberi mereka banyak informasi. Sosoknya juga sepertinya mempertaruhkan nyawa ketika memberikan informasi ini kepada kelompok Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan menghela nafas dan melemparkan 100 juta pil orijin abadi kepada manusia pohon. Xiaoyan pun segera berkata kepada manusia pohon bahwa ia pada saat ini harus menunjukkan jalannya kepada kelompok Xiaoyan. Manusia pohon itu pun menerima pil dari Xiaoyan dan pada saat ini mengangguk sebelum akhirnya segera memimpin perjalanan. dikata 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 Terima kasih.